Selamat siang pak! Siang, iya mas. Pesanan buat Ibu Yuni pak. Oh paket buat Ibu Yuni? Iya. Oh terima kasih ya mas. Foto dulu ya pak. Oh boleh. Sini ya? Iya, situ dulu ya. Senyum pak. Ini udah senyum mas. Oh udah ya. Makasih ya pak. Makasih pak. Ya makasih. Sesunyi. Ini ada kiriman paket. Idih banyak banget ini. Oh udah sampe ya pak. Hmm dari doi ya? Baru proses pak. Doiin aja ya. Amin mudah-mudahan lancar. Makan gratis setiap hari dah. Hemat sifat utama gitu. Jadi ya kan gaji utuh. Tania, Sri, Togar. Sini guys. Hei guys. Pada lapar gak lo? Alamak. Kimitulah nih ini. Ini guys buat makan siang. Siang. Ini buat bapak nih yang banyak. Aduh. Ini buat Togar. Kurang ya kayaknya satu ya? Iya lah. Dua nih. Doppel. Alamak. Ini buat Sri. Buat dokter? Ada dong. Nih kasihin. Kamu dong Yun yang kasihin. Kan ini dari kamu. Sri. Kamu kan asistennya. Tolongnya kamu kasihin. Eh, yaudah ya kita makan ya. Mantep. Ayo. Eh, makannya gimana ya? Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya Yun. Makasih ya Yun. Udah yang ulang tahun nih. Biasa bu. Kita makan begini. Ditraktir sama doinya dia bu. Makasih ya Yun. Makasih yang ya. Iya bu. Sama-sama. Hei. Gimana itu doi kau itu? Perkembangannya. Hah? Kamu udah punya cowok Yun. Kenalin dong pak kita-kita. Belom bu. Masih panjang prosesnya. Udah oke tuh. Karena tiap siang kita dapet makan ya gak? Maksudnya Brian? Bukan bu. Itu loh. Laki-laki yang sering barang di ruangan ibu itu loh. Yang kanteng. Bu. Masa tadi mas Madun telat lagi? Udah gitu ya ada pasien yang mau beli obat di apotek. Kan kita jadi gak enak. Mas Madun kenapa sih telat terus? Iya bu. Maaf. Tadi kedua istri saya pada berantem bu. Berantem kenapa? Ya biasa bu. Minta keadilan. Makanya kalo gak bisa adil istri satu aja mas Madun. Udah telanjur bu. Ya udah telanjur enak bu. Kan lu ngomong suka bener. Iya bu. Maaf. Ya terus apa hubungannya sama mas Madun telat? Ya kalo mereka berantem ya udah berantem aja. Mas Madun kan bisa pergi ke klinik. Ya mestinya begitu. Ya terus kenapa gak dilakuin? Masalahnya coba bayangin. Sepatu kiri saya dipegang sama istri saya yang pertama. Sepatu kanan saya dipegang sama istri saya yang kedua. Jadi kau berangkat kerja tunggu mereka selesai berantem dulu ya? Hahahaha Tawa. Eh ibu maaf bu. Ada suara yang lebih tak tolong tuh. Saya ke depan dulu ya. Yaudah suruh masuk aja. Ya ibu. Kalian beresin ya makanannya. Oh iya Yun. Nanti kita pulang bareng ya. Ada yang mau saya obrolin. Iya bu. Eh Yun. Maaf ya. Bukannya mau gimana-gimana. Hmm. Kamu serius sama Brian? Ya pengennya sih serius bu. Hmm gitu ya. Yaudah deh. Semoga kalian langgeng ya. Ya saya sih pengennya serius. Tapi kan mas Briannya gak mau. Oh bukannya dia sering traktir kamu ya. Kamu juga pernah kan makan siang bareng sama dia. Iya sih bu. Tapi saya tuh cuma dijadiin temen curhat. Semua yang diceritain ke saya tuh tentang ibu. Dia tuh belum bisa move on dari ibu dokter. Tapi kan kamu cantik Yun. Ah ibu. Kan gak semua laki-laki cuma mau kecantikan kita doang. Berarti dia. Lu ceritakan masalah lalu saya sama dia ke kamu dong. Yang kedangan indahnya doang bu. Yang kedangan pahitnya enggak. Hmm. Sabar ya Yun. Satu saat dia pasti lulus sama kamu. Halo dit. Kita jadi dinner kan? Oke. Jam tujuh malam kamu jemput aku ya. Oke see you. Bu saya pamit ya. Terus Brian? Bu saya tidak akan mengambil hati laki-laki yang hatinya bukan untuk saya. Saya permisi. Yang penting happy. Yang penting happy. Siis. Ya siis. Yang penting happy. Terima kasih.